Sekarang kita akan membahas Poluma Prisma Segi Empat Atau biasa sering kita sebut balok Segi empat sendiri itu ada Dua, biasanya ada Persegi panjang Dan persegi Jadi Untuk rungusnya juga akan berbeda Karena tergantung Alasnya Kalau misalnya Mencari volume itu sama aja Sebenarnya luas alas dikali tinggi Luas alas Dikali tinggi Mau itu persegi Alasnya atau persegi panjang Kalau misalnya persegi panjang Volumenya itu panjang Dikali lebar ya untuk luas alasnya Panjang dikali lebar Dikali tinggi gitu Gini aja untuk persegi panjang Kalau misalnya untuk persegi Luas alasnya yang persegi Untuk alasnya yang persegi Yaitu sama gitu sisinya Ini tinggal sisi kali sisi aja Sisi dikali sisi dikali tinggi Ini sama aja ya teman-teman Sebenarnya pada intinya sama Kita tulis keterangannya Untuk keterangannya Untuk keterangannya P ini panjang L itu lebar T itu tinggi Untuk S itu Sisi S digunakan pada saat panjang Dan lebarnya itu sama Disini ada contoh soal Kita akan membahas Dua contoh soal Ada yang gambar seperti ini Dan ada juga yang gambarnya Ada yang soal cerita Kita bahas yang nomor satu dulu ya Sekarang kita identifikasi dulu Apa saja yang diketahui sih Ini 10 ini Kita sebut Panjangnya aja ya Panjangnya itu adalah 10 cm Terus ini 8 itu adalah Lebarnya Lebar dari alasnya ya teman-teman 8 cm Dan 15 ini adalah Tingginya Tinggi dari prisma itu 15 cm Nah kalau misalnya udah kayak gini Kita bisa mencari volumenya Dengan Rumus Panjang kali lebar Karena kita memiliki panjang dan lebar ya Panjang dikali Lebar dikali Tinggi Panjangnya itu 10 cm Lebarnya itu 8 cm Dan tingginya itu 15 cm 10 dikali 8 itu 80 cm 6 cm Pangkat 2 Karena udah dikalikan ya Kemudian kita kali lagi 15 cm 80 dikali 15 Untuk pengerjaannya Untuk penghitungannya Kita pake aja 15 dikali 8 dulu ya Kita simpen dulu 0 nya 8 dikali 5 Itu 40 4 nya kita simpen di pinggir 8 dikali 1 itu 8 ditambah 120 Sekarang kita tambahin 0 nya kita ajakin Yang tadi sempat disimpan Jadi 1200 cm Pangkat 3 Atau kubik Nah kita udah ketahui deh Volume gambar ini Adalah 1000 Kita tulis jadinya aja Jadi Volumenya 1200 cm Kubik Sekarang kita bahas Yang nomor 2 nya Ini ada soal cerita Diketahui sebuah prisma Dengan alas berbentuk persegi Nah kita menemukan yang persegi Berarti persegi itu Sisi dan sisinya itu sama Panjang sisi persegi 5 cm Sedangkan tinggi prismanya 14 cm Berapa cm Kubik Volume Prisma Kita tulis diketahuinya dulu Sebenarnya ini udah diketahui ya Udah ditulis diketahuinya Cuman kita Analisis atau identifikasi Apa aja sih yang diketahui Biar nanti tinggal Mudah untuk memasukkan ke rumus Sisi kita panggil S aja Karena kita-kita di Di awal sudah menamainya Jadi S sama dengan 5 cm Terus yang diketahui lagi Disini adalah Tinggi dari prismanya Kita tulis T Sama dengan 14 cm Nah yang ditanyakan disini Adalah Volumenya Kita tulis Yang ditanyakannya Disini adalah Volume Kita cari Kita jawab Dengan Menggunakan Volume Yang Sama sisinya Panjang dan lebarnya S Dikali S S nya ada 2 kali Karena panjang Dan lebar Dikali Tinggi S nya itu 5 cm Dikali 5 cm Dikali Tingginya itu 14 cm 5 dikali 5 itu 25 cm Sudah pangkat 2 Dikali 14 cm Sekarang kita hitung Menggunakan Perkalian Persusun 25 dikali 14 4 dikali 5 itu 20 0 nya kita Simpan di bawah 2 nya kita Kepinggirin 4 dikali 2 itu 8 8 ditambah 2 itu 10 5 dikali 1 itu 5 1 dikali 2 itu 2 Kita jumlahkan 0 nya turun 5 ditambah 0 itu 5 1 ditambah 2 itu 3 Berarti 350 350 350 cm Kubik Jadi Volumenya 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 Adalah 350 cm Kubik Oh iya teman-teman Soal nomor 2 ini Kepeni ambil dari Buku Kurtilasnya Kelas 6 Buku Kurtilas Matematika Kelas 6 Halaman 136 Nomor 2 Makasih udah mau nonton Sampai akhir Jangan lupa tinggalkan jejak Dengan like Subscribe Serta nyalakan juga loncengnya ya Jika ada pertanyaan Atau yang mau dibahas Boleh langsung DM aja Ke ig Atkpeni.id Sebelum DM Jangan lupa dipolong Share juga ke teman-teman Agar mereka tahu Apa yang kita tahu Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa